Intro Wali Kota Batam Kepulauan Riau menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan kepada 352 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lulus seleksi pada tes penerimaan PNS 2018 yang lalu. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di kantor Wali Kota Batam dan disaksikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam serta dihadiri oleh Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Nasional. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan mereka yang diberikan SK hari ini diharapkan bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dapat membanggakan pemerintah Kota Batam jika sudah bertugas nanti. Para CPNS ini juga diwajibkan untuk mendukung program Pemko Batam seperti pengembangan sektor pariwisata yang kini sedang digalakan sebab sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan pendapatan daerah yang kelak berimbas pada kesejahteraan masyarakat. 352 hari ini SK-nya diserahkan dan mulai, hari ini sudah mulai lah, masuk ke Pemko Batam. Yang saya mau tekan kan sebetulnya bagaimana jadi PNS yang sempurna lah ya. Ya betul-betul PNS yang bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan punya ilmu. Sehingga nanti hasilnya bisa membanggakan masyarakat Kota Batam terutama Pemko ini sendiri. Dan tentu ada pembina-pembina biar mereka lebih disiplin. Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawai Nasional Ibtri Rezeki penyerahan SK pengangkatan ini akan menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan karir masing-masing CPNS. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mereka akan menjadi abdi negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar serta setia kepada pemerintah. Sarat ijazahnya, kemudian dia bekerja terus-perrus, usia, kemudian dia harus diganjikan, sarat tidak jalan di pemerintah, bekerja di insati pemerintah dan sebagainya. Itu harus ada, bekerja dari 25 sampai dengan sekarang pada waktu pengangkatan 2014 itu dia harus bekerja terutama. Kalau terputus 3 bulan, kayak tahun 1 tahun, ya tidak bisa diangkat. 9 pun terputus tidak boleh. Mengakses data yang di portal BKN ada? Kalau detail tidak, yang punya data keinsansi. Insansi yang tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap pelakon bergas. Setelah menandatangani surat kontrak kerja pada 1 Maret 2019 nanti, para CPNS ini mulai resmi dipekerjakan. Selanjutnya, Pemko Batam akan menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperkirakan digelar pada bulan April atau Mei 2019. Setelah lulus di KELAT, CPNS akan dikukuhkan menjadi PNS pada 1 Januari 2020 mendatang. Dari Batam ke Pulau Nriau, Andri Sofian, Tribalru TV. Salam Tribalata. Selamat menikmati.